Pembangunan hidup di Lumajang, Jawa Timur terus diselidiki oleh Polres Lumajang. Guna mengungkap otak pembantaian, polisi memeriksa 18 tersangka secara maraton. Duka mendalam, dialami keluarga korban, karena korban merupakan tulang punggung keluarga. Kasus pembunuhan terhadap dua aktivis lingkungan hidup di lokasi tambang pasir ilegal di Pasirian Lumajang, Jawa Timur terus diselidiki oleh Polres Lumajang, Jawa Timur. Puluhan personel gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP disiagakan di lokasi kejadian, tempat tinggal para korban, dan ke-18 tersangka lainnya yang masih ditahan, karena kondisi di lapangan masih memanas. Hingga saat ini polisi melakukan pemeriksaan secara maraton, terhadap 18 tersangka, dan sejumlah saksi termasuk melihat aktor intelektual dalam kasus ini. Sampai dengan saat ini memang sudah 18 orang yang kita tetapkan, mungkin ini akan bertambah lagi, tapi nanti kita tunggu berapa banyak ya, untuk powokap ya, aktor inteleksualnya tersebut, mungkin ya, siapa. Sedangkan suasana duka masih menyelimuti kediaman keluarga besar Salim, korban yang tewas di aneaya, akibat menentang aktivis tambang pasir ilegal tersebut. Keluarga terutama putra kedua korban, Dio Ekosalputra masih syok, karena dirinya melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana sang ayah diseret dan di aneaya secara keji hingga tewas oleh sejumlah anggota kelompok pro tambang. Bapak keluar, mengeluarkan sepeda, langsung dibawa, Dibukuli, berapa orang, Dio? Lima. Lima orang. Terus setelah itu dibawa kemana? Setelah itu dibawa, sambil dibukuli, Pak. Disyarat gitu? Dibawa kemana, Dio? Ke ganduk, ya Pak. Ke bali desa. Sementara itu, istri korban Tijah, mengakui jika suaminya termasuk orang yang anti kegiatan tambang, karena korban menganggap aktivitas tambang telah merusak lahan pertaniannya. Gara-gara pulis apa? Dirusak, Pak. Dirusak buat apa, Bu? Di, mau meneku jari-jari, kata ini digari, wisata. Makanya diakali, Pak. Dijual pedine, yang pedine, yuk. Keluarga berharap, polisi segera mengukap aktor intelektual pembunuhan korban, serta menghukum para pelaku dengan hukuman mati. Pengeroyokan dan penuhan terhadap warga di Lumajang ini diawali dengan adanya pro dan kontra terhadap aktivitas penaman pasir liar di Pantai Selatan. Awalnya, para pelaku membawa tosan. Salah satu aktivis penolak tambang liar untuk dikeroyok dan dianiaya. Beruntung, tosan yang mengalami luka berat karena diajar habis-habisan dapat diselamatkan oleh warga. Gagal membunuh tosan. Gelomboran pelaku kemudian menyebut paksa aktivis lainnya, yaitu salim, dan kemudian mengeroyoknya. Salim diseret menuju balai desa selok awar-awar, sembari dihujani pukulan dan dilukai dengan senjata. Di balai desa, salim dianiaya secara biadab. Belum puas menyisah salim, para pelaku membawa salim ke tempat yang lebih sepi. Di tempat itulah, salim diserang dan kepala yang dibukul dengan batu. Salim pun tewas dengan posisi terungkup, dan di sekitar jasadnya ditemukan banyak batu berserakan. Penambangan pasir pantai selama ini banyak diprotes, karena memang merusak lingkungan dan ekosistem. Penambangan juga menyebabkan kerugian negara hingga meliaran rupiah. Namun, praktik tambang ini terus berjalan, dan diduga melibatkan sejumlah pejabat. Terilum ajang Jawa Timur, Syawan Kamahina, TV One mengabarkan. Hari ini, Polres Garut melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan asisten Direktur XL di kamar Hotel Cipaganti dan disaksikan oleh Jaksa, kuasa hukum korban serta tersangka dan tersangka pun pembunuh Harlian Tara atau lebih dikenal Rian, memperagakan lebih dari 20 adegan. Di kamar nomor 5 Hotel Cipaganti inilah, korban diduga dibunuh tersangka Awe. Pelaku memperagakan ketika masuk kompleks hotel bersama korban menggunakan mobil milik korban, kemudian adegan menelpon, dan setelah korban serta dirinya masuk ke dalam kamar Hotel No. 5 Cipaganti, korban pun dibunuh Awe. Rekat adegan kasus pembunuhan Rian mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian lengkap dengan senjata layar sepanjang. Hal itu dilakukan bertujuan agar tidak terjadi kerujuan. Tersangka Awe, perancam pasal pidana berlatih dengan ancaman hukuman mati. Seorang ibu dan anaknya terjebak di dalam lift puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara tadi siang. Mereka baru bisa keluar setelah petugas mendobrak pintu lift. Inilah suasana evakuasi Nuriyati, 31 tahun beserta putrinya Indah yang baru berusia 29 bulan. Warga pegang saat 2, Kelapa Gading ini terjebak di dalam lift lantai 2 puskesmas Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran dengan dibantu petugas keamanan setempat berusaha keras menyelamatkan keduanya. Diduga lift tidak bisa terbuka karena daya listrik yang rendah sehingga mesin mati mendadak. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini, tetapi pelayanan terutama di lantai 3 ruang bersalin menjadi terganggu. Hingga hari ini Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki kasus pencurian mobil oleh pria yang mirip pesulap Limbat. Sebanyak 6 orang saksi diperiksa polisi termasuk pria yang mirip Limbat. Polres Metro Jakarta Utara masih melakukan penyelidikan kasus pencurian mobil di sebuah apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi telah memeriksa 6 saksi termasuk 3 pelaku dan mengamankan mobil tersebut sebagai barang bukti. Sebelumnya seorang yang mirip dengan pesulap Limbat dan luarkannya dilaporkan seorang pengusaha ke polisi. Karena di Tuding telah mencuri sebuah mobil. Polisi menemukan mobil korban di rumah salah satu dari 3 orang yang dilaporkan korban. Motif pengambilan paksa mobil tersebut masih diselidiki ke polisian. Belum ada satu pelaku pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Laporan itu kita tindak lanjuti dan kendaraan ini kemudian kita cita dari salah satu daripada yang dilaporkan. Peristiwa pencurian ini sempat rekam kamera keamanan di apartemen tersebut. Mereka terlihat masuk lift ke lantai 6 ke tempat seorang pengusaha Hussein Ibrahim. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke Pores Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Novi Jakarya TV One mengabarkan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menjelaskan sulitnya proses identifikasi Jemaah Haji Indonesia yang menjadi korban tragedi Minah. Kabarnya sesaat lagi. Berapa menit. Penyelenggara pun mengizinkan masuk ratusan penonton yang tidak memiliki piket guna menjaga kembalinya kericuhan terjadi. Pemirsa tetaplah waspada terutama dalam pengawasan buah hati tercinta karena kita tidak tahu bahwa maut bisa datang kapan saja. Di Aceh, seorang siswi sekolah dasar tewas dikeroyok teman-temannya. NF meninggal dunia setelah dipukuli empat teman laki-laki di tempatnya bersekolah yaitu di Madrasaib Tidakiyah Negeri Kunaule Aceh Besar. Meski sempat dibawa ke puskes masa tempat lalu dirujuk ke rumah sakit umum Zainul Abidin Banda Aceh, remaja berusia 11 tahun ini akhirnya menghembuskan nafas terakhir karena kondisinya sudah kritis. Sebelum meninggal, kabarnya anak bungsu dari lima bersaudara ini sempat muntah darah. Belum diketahui penyebab pengeroyokan yang berujung kematian warga desa Kunulu, kecamatan Selimum Aceh Besar itu. Kasus pembunuhan dua aktivis lingkungan ekologi secara rinci penembakan yang menewaskan satu orang warga sore tadi. Jadi, kronologis kejadiannya seperti begini, Pak. Ada panggilan, ada panggilan polisi terhadap pelaku untuk dibawa ke polsi penyeru, polsi penyanyika baru ya. Tapi, pada saat polisi sampai ke TKP, sudah di TKP di rumah-rumah korban ini, sudah ada masa yang menghadang polisi untuk melakukan kemanggilan terhadap korban ini. Karena dalam keadaan sudah terjepit, polisi terpaksa melakukan penembakan ke udara untuk menteringat ibu itu. Tapi, karena masa semakin brutal, terpaksa polisi melakukan penembakan itu. Sehingga terjadilah penembakan itu. Yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia, dan satu lagi sementara di rumah sakit umum daerah Minkah. Desius, siapakah korban yang meninggal dunia bisa Anda sampaikan nama dan warga mana, termasuk yang mengalami luka serius? Yang meninggal itu namanya dia bagau, marga bagau, dia dari situ mana. Terus, yang luka itu dia namanya Ayub Tawasi. Kalau saya kurang begitu tahu dia, dari suku mana, kemungkinan besar dia, bukan orang Papua, mungkin dia dari serius kalau masalah ya. Serius atau biar gitu Pak. Korban luka mengalami luka di bagian mana, Desius? Kalau ya benar, yang korban luka itu kena ke peluru karet, itu kena pada bagian dada, sama bagian paha. Tapi kondisinya sudahkah stabil? Saya tadi baru dari Resude, kondisinya dia sudah dari ruang ICU, sudah dipindahkan ke ruang rawat. Sampai saat ini, apakah kondisi sudah stabil, bisa Anda ceritakan? Kalau kondisi kota timiga sendiri, Mungce Kambut, mulai dari sepanjang jalan, mulai dari pasar Gorong-Gorong itu mereka melakukan pembakaran sejumlah kios-kios di pasar Gorong-Gorong. Kemudian ada beberapa rumah warga lagi yang dibakar. Kemudian jalan sepanjang jalan Amatiani, Amatiani, Bogenfield, dan Bayangkara itu lampu sengaja dipadamkan karena menginginkan nanti ada terjadi kebakaran-kebakaran yang tidak diinginkan bersama. Sehingga polisi atau sehingga pihak kalian memaksikan arus listrik itu, Mbak. Anda sudah mencatat kira-kira berapa banyak kemudian toko dan rumah warga yang dibakar oleh massa? Kios-kios ini lumayan banyak, Bu. Saya belum bisa hitungi, tapi lumayan banyak yang dibakar. Kalau rumah warga itu ada satu, kemudian pos beringat yang dirusak dua satu. Terakhir, Desius. Bagaimana kemudian pengamanan yang dilakukan oleh polisi, mungkin bekerjasama dengan TNI untuk membuat kondisi ini paling tidak bisa stabil dan kebakaran tidak meluas? Ya, sekarang di tempat kebedian ini sendiri polisi dibantu oleh beberapa anggota TNI sudah ada di TKP untuk membantu memadamkan api. Polisi juga menggunakan water cannon, dia memadamkan api yang sementara terbakar ini. Dan ada polisi juga masih sempat berjaga-jaga, dibantu ada beberapa anggota berimok dari BNB Pasumen B Timika. Baik, Desius Termas. Terima kasih atas laporan Anda. Kita akan coba lagi mengupdate bagaimana kemudian kondisi situasi di Timika pasca terjadinya penembakan yang menewaskan satu orang warga dan satu orang lainnya terluka dan sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit. Terima kasih, Desius Termas. Pemirsa, konser Iwan Fals di Stadion Sepak Bola Manggemachibi Manusia Tenggara Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah penonton yang tidak memiliki tiket memaksa masuk dengan mendobrak pintu stadion ketika konser.